Jabras nomor urut 2 Prabowo diminta menanggapi kasus ajaman penembakan yang diterima Anies Paswedan saat live TikTok. Pasalnya akun pelaku penganjaman menggunakan foto profile Prabowo saat mengaku ingin menembak kepala Anies. Menanggap hal tersebut Prabowo irit bicara hingga tak memenanggapi kasus tersebut. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai kampanye di Medan pada hari Sabtu 13 Januari. Seorang wartawan menanyakan tanggapan Prabowo agar mendukungnya tidak memberikan ancaman kepada Jabras lain. Mendengar hal tersebut Prabowo balik mempertanyakan apakah pelaku penganjaman merupakan pendukungnya. Bahkan hal tersebut ditegaskan Prabowo secara berulang kali. Alih-alih memberikan klarifikasi Prabowo justru enggan menanggapi kasus tersebut. Yang mengatakan tidak akan menanggapi soal penganjaman terhadap Anies Paswedan. Diketahui sebelumnya Anies mendapat ancaman pembunuhan saat melakukan siaran langsung di TikTok. Ada pun foto profil pelaku menggunakan potret dari Prabowo. Sementara kini pelaku yang rupanya berinisial AWK usia 23 tahun telah ditangkap oleh polisi pada Sabtu 13 Januari. Meski begitu pihak yang berwajib masih menyelidiki terkait motif pelaku mengancam Anies. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!